Halo guys, selamat datang di Garuda Sepak Bola Indonesia Salam olahraga, salam Garuda Sepak Bola Indonesia Kali ini kita akan membahas 14 pemain baru Persija Jakarta Untuk menyambut kompetisi musim 2019 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selain berlaga di Liga 1 2019, Persija Jakarta juga akan berkipra di kompetisi Asia Direktur utama Persija Jakarta GD Widiade mengatakan Untuk para pemain lokal yang datang terlebih dahulu akan melakukan seleksi Hanya Ruji Utomo yang sudah mendapatkan perpanjangan kontrak 2 tahun dan Dani Saputra yang baru selesai dipinjamkan dari Bayangkar FC Sementara untuk para pemain asing, GD Widiade mengatakan akan datang 3 nama 2 pemain itu bernama Anderson Sales dan Bruno Matos asal Brazil dan satu lagi gelandang serang dari Tajikistan KD Widiade juga mengatakan ada 2 pemain timnas U19 Indonesia yang segera merapat ke Persija Jakarta Namun untuk namanya ia tidak mau sebutkan Para pemain ini didatangkan Persija Jakarta untuk pemain-pemain lain yang memutuskan keluar Sejauh ini baru 6 pemain yang keluar dari Persija Jakarta yaitu Renan Silpa, Jamerson Safir, Asri Akbar, Rudi Widodo, Gunawan Diwi Cahyo dan Rizki Darmawan Berikut nama-nama calon pemain baru Persija Jakarta Bloktengah Persija Jakarta hanya mendatangkan 2 pemain di posisi bloktengah untuk musim 2019 Pertama pemain itu adalah Ruju Tomo yang memutuskan kembali berseragam Persija Jakarta setelah musim lalu berkipra bersama PTT Rayong di Liga 2 Thailand Pemain kedua yang akan datang adalah Anderson Sales Back asal Brazil itu didatangkan untuk menggantikan Jamerson Safir yang selangkah lagi bergabung dengan Madura United Selanjutnya Bekiri Untuk posisi Bekiri yang dipastikan bergabung adalah Dani Saputra Sejatinya Dani Saputra merupakan pemain lama namun pada Liga 1 2018 ia sempat dipinjam ganti bayang KRFC Kemudian Bekanan Sampai saat ini Persija Jakarta baru memiliki Ismet Sofyan di posisi tersebut Rencananya ada 2 pemain Bekanan yang akan datang seleksi Pemain pertama itu dari PSS Leman dan kedua Pilar Klub Liga 3 757 Keprijaya Akan tetapi Gede Widyade enggan menyebutkan nama dari kedua pemain tersebut Kemudian Gelandang Bertahan Kehilangan Asri Akbar membuat Persija Jakarta harus segera mencari pemain lainnya Kuncul 2 nama pemain tim Nesu 19 Indonesia yang disebutkan Gede Widyade akan bergabung dengan Persija Jakarta Belum diketahui siapa nama pemain tersebut Namun kemungkinan besar salah satunya itu adalah M. Lufi Kamal yang merupakan pemain asal Jakarta Selanjutnya Gelandang Serang Ada 2 pemain asing yang datang di posisi Gelandang Serang Pertama itu adalah Bruno Mantos Pemain asal Brazil yang terakhir bermain di PKNS Malaysia Kedua itu adalah pemain asal Tajakistan yang belum diketahui namanya Gede Widyade hanya mengatakan pemain tersebut terakhir bermain di FC Istiqal Kemudian pemain sayap kiri Gede Widyade mengatakan bahwa ada 2 pemain sayap yang akan bergabung dengan Persija Jakarta Saat ini negwisasi sedang berlangsung dan besar kemungkinan akan merapat ke klub ibu kota Nama pertama itu adalah Harry Susanto yang sebelumnya sudah dilipas PSM Makassar Sedangkan satu pemain lagi masih dirahasiakan oleh Gede Widyade Selanjutnya pemain penyerang Ada 3 penyerang yang rencananya akan didatangkan Persija Jakarta Mendengar ucapan Gede Widyade tidak ada pemain terkenal yang akan datang Satu pemain yang datang itu adalah top skor Liga 2 2018 Indra Setiawan Terakhir Indra Setiawan bermain di PSM Mojokerto Putra dengan mencetak 29 gol Dimana 17 gol diantaranya dilakukan melalui titik penalti Pemain kedua yang akan datang berasal dari klub Liga 3 753 Ketrijaya Belum diketahui siapa namanya namun besar kemungkinan itu adalah Ikshan Hari Sebab Gede Widyade mengatakan pemain tersebut sebelumnya pernah membela Persija Jakarta Ikshan Hari sebelumnya sempat bersama Persija Jakarta pada musim 2016 Namun karena masih muda ia kali bersaing dengan lini depan Persija Jakarta dan memutuskan hengkang Kemudian pemain terakhir dari posisi penyerang yang segera merapat ke Persija Jakarta itu adalah pilar lokal Gede Widyade enggan menyebutkan namanya tetapi ia memberikan bocoran bahwa pemain tersebut masih berusia 26 tahun dan ia sangat menyukai gaya permainannya Selanjutnya pemain naturalisasi Sebenarnya ada 4 pemain naturalisasi yang ingin didatangkan Persija Jakarta Namun sejauh ini masih belum jelas siapa nama-nama pemain yang akan datang dan berapa jumlahnya Para pemain baru nanti dijadwalkan akan melakukan sesi latihan perdana pada 7 Januari 2019 Di lapangan Aldiron pancoran Jakarta Selatan Mereka akan melakukan seleksi sampai akhir Januari 2019 Sebelum nantinya mendapatkan durasi kontrak pada awal Februari mendatang Jangan lupa Terima kasih telah menonton! D 그렇지 rin Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!